Ritualnya harus kencang dulu, karena kalau nggak kencang, pembangunannya IKN itu nggak lancar. Oke ya, besok lewat kita lagi. Pasti juga para lingkungan nusantara merestui pak prakulur dan jenis dengan jenis. Amin. Amin. Presiden, Presiden kita tegas, Presiden kita petarung, Presiden kita patah menyerah, kalah pintu, malah kanih sampai menang. Negara kita ini kadang sangat sensitif untuk urusannya pejabat itu. Jarinya dirigasi dua paket, kemudian saya juga minta tadi penerukan sungai Jarin Ibu supaya bisa diteruskan kembali. Selanjutnya. Oke, udah? Udah, udah, sama. Bus nih, yang buru ini kayak Subianto nggak ngapain. Subianto, Prabu Subianto. Yang buru ini kayak Subianto nggak ngapain. Subianto, Prabu Subianto. Lompok tani, petani, ya. Dan ini luar biasa. Ini dibawa kepimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok, Pak Tengok. Juga beliau utradaerah wisata Birejo. Alhamdulillah banyak hal untuk memberikan bantuan, terus untuk memberikan solusi, termasuk di pertanian. Terutama tadi yang diusulkan di lokasi lapangan Birejo tadi, masalah kupu, masalah irigasi, masalah bantuan benih, termasuk alat-alat pertanian. Tadi di Gerugugan juga dapat bantuan di jumlah kalau 68,9 miliar. Dan ini luar biasa. Dan tadi juga hadir di tengah-tengah di kepala desa tadi juga banyak masukan, termasuk tadi usul dari bagaimana caranya untuk mengepus kabupaten Gerugugan masih bisa bertahan untuk ketahanan pangan. Dan termasuk dikasih PR, harus nomor satu, tingkat nasional. Dan ini nanti akan diperhatikan juga, nanti alat-alat pertanian, mungkin ada bantuan benih, dan termasuk irigasi diperbaiki. Dan tadi ada yang mengusulkan, yang tadah hujan supaya ada pempanisasi, tapi dengan alat-alat yang dibutuhkan, termasuk pipa dan pempa yang kapasitasnya harus sebesar. Ini, supaya bisa menanam padi yang biasanya tadah hujan, tadi ada padi-padi polo wijo. Biasanya padi polo wijo, hanya dua musim tanam. Tapi kalau ada pempanisasi nanti bisa ditanami bisa tiga kali atau empat kali. Dan ini untuk pergerakan cepat dan produksinya juga bisa memuaskan. Jadi bisa terrealisasi kapan? Ya, tadi kalau memang janjinya dua atau tiga tahun bisa terrealisasi untuk ketahanan pangan tingkat nasional tadi. Yang masalah benih tadi, saya katakan sudah diberikan, dan ini mungkin untuk kawasan yang irigasi tadi, yang termasuk benih padi. Kalau benih jagung tadi untuk yang tadah hujan. Jadi untuk irigasi ini termasuk prioritas juga? Irigasi termasuk prioritas, dan tadi sekarang kemenangannya di Trasier Pertanian. Termasuk kemenangan sekarang di Menteri Pertanian, dulu di PUPR. Supaya nanti bisa kalau ada kaitannya dengan pertanian, ini termasuk Trasier di Pekanuk itu harus melalui Dinas Pertanian, Menteri Pertanian. Pertanian 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 sabar, sudah di sumpah Sabda Palau untuk menjadi presiden ke-8. Dan terakhir Pak, saya nitip dengan Bu Titik. Semoga di kemudian hari menjadi Ibu Negara. Terakhir Pak, saya ingin satu Pak, ingin ketemu Pak Presiden. Wah, Besel, kapan-kapan. Besel, teman-teman memberi suara IKM, Pak. IKM biar lancar pembangunannya, ini Pak, tetap sabun. Harus direkualnya harus penceng. Karena kalau nggak kenceng, pembangunannya IKM itu ya lancar. Para lingkungan Nusantara merestui Pak Prabu janji dengan Jawa. Amin. Presiden kita tegas, Presiden kita petarung, Presiden kita patah menyerah, kalah ping telung. Makanya sampai menyerah, negara kita ini kadang sangat sensitif untuk urusannya pejabat itu. Yang buru ini kayak Subiato, Pak Prabu Subiato. Subiato, Pak Prabu Subiato. Subiato, Pak Prabu Subiato. Subiato, Pak Prabu Subiato.